Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity. Dulu, saya menggunakan solder yang seperti ini. Solder yang seperti ini, untuk mencapai titik panasnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian, ujung mata soldernya sering banget terjadi korosi, sehingga susah untuk timah menempel pada ujungnya tersebut. Untuk itu, kemudian saya membuat PCB at Mega Soldering Station yang saya desain sendiri untuk tata letaknya seperti ini. Kemudian dicetak di PCBWay. At Mega Soldering Station ini sumbernya berasal dari Gita Stepan Wagner Wagi Minator. Di sana sudah lengkap, tersedia mulai dari kode program berbagai versi, layout, hingga penjelasan secara terperinci. Kita hanya tinggal praktekan saja. Yuk, kita langsung saja praktekan. Di sini saya sudah siapkan gagang solder station T12. Kemudian, mata solder station T12. Modul solder station T12 yang sudah saya buat sebelumnya, yang tentunya untuk microcontroller At Mega 328 sudah diisi program. Untuk power supply-nya, saya sudah siapkan modul charger laptop 19V. Dan yang terakhir yaitu box komponen X2. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah menandai box komponen X2 untuk menempatkan rotary encoder, display OLED, buzzer, kabel power, dan kabel gagang solder yang nantinya akan dilubangi sesuai dengan bentuk komponen yang akan ditempatkan. Sehingga setelah selesai pengukuran, maka hasilnya menjadi seperti ini. Dan setelah dilakukan pelubangan, maka hasilnya menjadi seperti ini. Setelah itu, kita akan menyambungkan kabar power supply dari charger laptop menuju modul soldering station T12 sesuai dengan label-nya. Kemudian, kita akan menyambungkan gagang solder station T12 dengan modul-nya, yang terdiri dari 3 kabel, yaitu kabel P+, yang berwarna merah sebagai power, kabel ground yang berwarna hitam, dan kabel tail switch yang berwarna jingga sebagai trigger saat solder station T12 masuk modus slip. Selesai sudah penyambungan semua kabel yang dibutuhkan oleh modul solder station T12. Kini saatnya, tinggal kita memasukkan rangkaian yang telah kita rakit tadi ke dalam box X2, yang telah kita lubangi sesuai dengan komponen yang dibutuhkan. Untuk penguat modul solder station T12, cukup hanya memasang mur pada rotary encodernya. Kemudian, untuk modul power supply, kita kasih kabel terlebih dahulu, dan langsung ditempatkan pada ruang yang masih kosong. Selanjutnya, tinggal masukkan kabel power ke dalam lubang yang telah disediakan, dan juga, sambungkan konektor kabel gagang solder station. Kemudian, tempatkan pada lubang yang telah disediakan. Rapikan semua kabelnya, lalu tutup dengan penutup box X2. Tinggal dikasih baut dan kencangkan, selesai sudah. Percobaan pertama yang akan kita lakukan, yaitu menghidupkannya dengan cara mencolokkan kabel staker ke listrik. Dan lihatlah, kini Atmega Soldering Station sudah hidup dan menampilkan pesan error. Itu dikarenakan, mata solder station T12 belum dimasukkan ke dalam gagangnya. Tampilan akan berubah ketika mata solder station T12 dimasukkan ke gagangnya. Kita tinggal pilih jenis mata solder yang tampil sebagai default-nya. Maka, seketika mata solder akan langsung panas. Terlihat temperatur suhu yang naik secara drastis. Kita akan langsung mencoba menempelkan kawat timah ke ujung mata soldernya. Dan lihatlah, kawat tersebut meleleh seketika. Untuk masuk ke menu, maka tekan dan tahan tombol Rotary Encoder. Nah, seperti inilah susunan menu dari file originalnya. Kita akan melihat tampilan menu yang lebih atraktif. Namun, kita harus memprogram dulu microcontroller Atmega-nya dan mengisi dengan program yang sudah dimodifikasi tampilannya. Program ini dimodifikasi oleh user create skyblue dengan menu yang ditambahkan icon sehingga terlihat sangat atraktif dengan fungsi yang masih tetap seperti yang original. Baiklah, kita akan melihat tampilan setelah diisi dengan program yang telah dimodifikasi. Inilah tampilannya. Dari kiri paling atas merupakan jenis mata solder yang digunakan. Kemudian, di sampingnya merupakan status. Di bagian bawahnya merupakan tegangan untuk microcontroller sekaligus di bawahnya suhu dari microcontroller tersebut. Di bawahnya lagi merupakan tegangan input dan yang paling bawah merupakan nilai kalibrasi. Dan angka paling besar merupakan nilai suhu dari mata soldernya. Disertai pada bagian bawahnya merupakan bar dan set point. Kemudian, di sampingnya ada nilai PWM output. Ketika tombol rotary encoder ditekan sebentar, maka akan masuk mode boost yaitu kondisi di mana mata solder ditambah panasnya. Kemudian, seperti biasa, untuk masuk menu maka tekan dan tahan tombol rotary encoder. Nah, sekarang sudah masuk ke dalam menu yang diwakili dengan ikon-ikon menarik. Di sini, untuk tampilan utama, saya telah memodifikasi sehingga bisa diubah menjadi terbalik untuk warnanya. Di mana, yang asalnya tulisannya berwarna hitam, kini beralih menjadi tulisan berwarna putih. Untuk menggantinya, masuk ke menu yang sama. Menu-menu yang ada di dalam soldering station T12 ini sangat banyak. Mulai dari pengaturan ujung mata solder, pengaturan temperatur, pengaturan timer, pengaturan kontrol, pengaturan screen, pengaturan buzzer, pengaturan rotary encoder, pengaturan low voltage, pengaturan password, dan informasi. Yang beberapa diantaranya memiliki sub-menu. Jika penasaran untuk itu semuanya, bisa kita bahas pada video selanjutnya. Atau kamu bisa juga mencobanya sendiri. Nah, segitu dulu untuk projek kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.